Saya baru kemarin umur saya baru 28 tahun, kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf, saya cuma pesan dari sekarang begini dah Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua Si saya yang keblek satu Di alam, om maaf, Ustaz ceramanya begitu, gue gak mengajarin ya Karena yang udah-udah emak, yang geblek yang ngurusin orang tua Yang pinter mengetahui kemana Eh sekarang punya anak, 6-6, 5 jadi orang semua, pejabat, polisi, dokter bilang, geblek nilai satu nih Emak udah payah banget di tempat tidur sih, geblek nelfon Bang Emak, bang Lah, gue gak rapat ini Pok Emak, pok Gue lagi ada pasien Bang Si geblek yang gak ada kemana-mana yang ngurusin Bener, bang Iya, abis kemana yang mau geblek Bukan senyum abang Emang kita lagi ngomongin yang pintar Yang kata sekolah tinggi, punya pangkap detail jabatan biar mau ngurusin orang tua Yang kata sekolah tinggi, punya pangkap detail jabatan biar mau ngurusin orang tua Amin 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawana La awla wa la quwwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa salim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Hadratul Muqarum yang sama-sama kita hormati Para dewan guru, para kiai, para ajangan, para asatid dan asatidah Yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita Namun mohon maaf, ribu-ribu maaf Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya Kita doakan kepada semua guru-guru kita Semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah Allah keburukan semua hajat guru-guru kita Dan Allah tambah, tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita Sahih berbaik Yaitu keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Hamdani bin almarhum Bapak Mu'in Yang alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul silaturahmi Bermu wajah di malam tahlil yang ketujuh Harapan kita semua adalah apa-apa yang kita baca dari tahlil malam pertama Sampai dengan malam ini, malam yang ketujuh Menjadi asbab, musabab Allah ampuni segala dosa-dosa almarhum Allah terima semua amal ibadahnya Allah jadikan alam kuburnya rodo Min liat iljana Tambah dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala Tokoh masyarakat, tokoh peratur pemerintah Tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati Dan juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Yang semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini Menurunkan rahmat, hidayah, dan magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf Permohonan, maaf saya yang pertama adalah Mohon maaf, mohon ikhlas, mohon rido, dan mohon izinnya Kepada para dewan guru untuk berbicara di depan sini Yang kedua, mohon maaf kepada para jamaah Apabila saya kurang tata krama Enggak ada sopan santun untuk ada di depan sini Sedikit yang penting manfaat Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Tahlil yang kita adakan pada kesempatan malam hari ini Umumnya kegiatan pengiriman doa Baik itu tahlil malam pertama sampai dengan malam ketujuh Lanjut ada juga yang ngadain sampai ke malam 14 hari Ada yang 40 harian Bahkan nanti 100 hari Bahkan nanti nemu tahun haul kalau bahasa kita nyaman Ternyata punya banyak manfaat Apa manfaatnya kita kumpul tahlil begini Manfaat yang pertama khusus untuk almarhum dan almarhumah Yang kita doain pada malam hari ini Makanya girang mati babaji Seneng banget Emang apa? Yang doain banyak malam ketujuh Yang nyorok banyak Emang nyampe doa kita buat almarhum Almarhum orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah Nyampe Bahkan yang malam hari ini nyampe Bukan cuma yasin, tahlil, tahmid, mahmil, quran Bukan cuma itu doang Semuanya nyampe Tuh Jeruk tuh Nyampe tuh bang Bolu Donat Belum di dalam loh Tahu apa Nyampe tuh bang Bahkan saya Zainuddin bin Abdul Ajis al-Malibari Dalam salah satu kitab garangan beliau Irsyadul Ibad Wahukiyah dan dihikayatkan seorang ulama yang ahli ilmu ngimpi Ni ulama jalan di pemakaman umum Bahasa orang kampung kita bilang merikober Jalan ni ulama di pemakaman umum Tiba-tiba semua jenajah yang ada dalam kubur pada bangkit dari kuburnya Pada ngapain? Pada nyariin, pada berbut, pada nuturin Yang mereka sendiri layak diri, kagak tau abang mereka tuturin Tapi ada satu ahli kubur yang kagak ngilu berbut Dia duduk di pojokan Disamperin, dia tanya Waalaikumsalam Abang kagak ngilu berbut Ngapain kok berbut? Udah kaya Bukan abang udah meninggal Emang udah meninggal? Terus gimana caranya abang bisa kaya dalam kubur? Saya punya anak perempuan di dunia yang tiap hari dagang di pasar Sebelum dia mulai dagangannya Dia baca Quran, tadaru, saya kebagian pahalanya Dia mulai buka dagangannya Ada yang beli, dia dapat duit Ada yang minta-minta Dia kasih saudako, saya kebagian pahalanya Tuh yang bisa bikin saya kaya dalam kubur Terus yang pada berbut itu siapa? Itu orang susah semua, berlangsa Memang apa? Karena kagak pernah dikirimin doa Atau anak cucu keturunannya Terus yang lagi direbutin apa? Mereka lagi ngerebutin doa Doa dari siapa? Kan kagak ada yang ngirimin Doa dari orang-orang yang kalau ngirimin Patihan ngucap kalimat Tumba'in la arwahgi khusus Sonalil kubur walijami'il muslimina Wal-mu'minin Nirimin patiha Mucap kalimat Wal-muslimina Wal-muslimat Wal-mu'minin Wal-mu'minat Al-marhum Al-marhumah Yang kagak pernah dikirimin doa Kebagian doa Uman begitu Kau kebagian Pada berbut Kalau kita punya piaran ayam Piaran bebek Kita ambil tumpang Kita lemparin Kan pada berbut Yang namanya berbut Ada yang kakinya keinjek Ada yang parahnya ketindian Ih lo kita pengen Mabal-babal kita Pada main tindian Makanya pengaji Akhirnya sekarang Belajar kita Ngirimin patiha Buat al-marhum Al-marhumah Orang tua kita Kepulang rahmatullah Buruh banyak Yayi banyak Majelis talim Udah pada buka Belajar kita Pulang dari sini Ambil pulpen Ambil kertas Tulis semua Uwa Nd Ngkong Uyut Nge Tulis semuanya Bang yang udah pulang Biasain bibir Buat ngomong Latihan Gak apa-apa dulu Tumaila arwagi khusus Sonalil Kubur bapain 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 Sebelah Sonono Ujung Pocokan Sonono Lagi Latihan Al-Fatiha Latihan Sumpaila arwagi khusus Sonalil Kubur Bapak Haji Bapak Haji Itu tuh Yang kuburannya Disitu Yang keramik Yang warah Biru Terlalu Asli Kaling Al-Fatiha Gak apa Yang penting Bapak Bibir Ngomong dulu Apa Salahnya Sekarang Kita Anak Doain Orang tua Yang udah Kagak Karena Kita Bisa Begini Sekarang Karena Orang tua Abang Bisa Pake Peci Karena Orang tua Koko Bagus Karena Orang tua Empok Di dalam Bisa Pake Gilbab Karena Orang tua Gamis Bagus Juga Karena Orang tua Saya Bisa Ngomong Disini Pake Sorban Juga Karena Orang tua Cuma Kadang Satu Kitanya Doang Yang Gak Nyadar Saya Bukan Niat Sombong Apalagi Ria Tapi Saya Tahadus Dinikmah Kenapa Saya Berani Ngomong Begini Karena Saya Yang Rasai Kemanapun Saya Cerama Saya Bawa Ini Cerita Awal Februari 2019 Saya Cerama Di Kampung Luwung Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia Biar Kakak Keto Kelas Saya Cerama Saya Makan Ada Haki Haki Dek Masjid Nyamperin Saya Assalamualaikum Ustaz Assalam Pengaji Sehat Alhamdulillah Sehat Ustaz Dari Mana Pulau Puter Pulau Puternya Mana Perapatan Lebah Mana Pun Mangga Betul Betul Ya Karena Orang tua Kita Mbak Dulu Begitu Kalau Nyiri Rumah Sedara Sama Rumah Temen Kalau Kage Jembatan Pukunan Pas Lebaran Pengen Main Pukunan Jadi Tebang Ada Disitu Yang Namanya Berapa Bonang Yang Soalnya Banyak Saya Kata Begini Itu Berapa Haji Bonang Kabung Sebelah Kagak Dah Bum Kage Yakin Si Bonang Pake Haji Lah Sapa Ngkong Sege Bonang Namanya Buman Gak Punya Sawah Bonang Sapa Nama Bapak Saya Sebutin Nasa Ngkong Saya Kong Bonang Bin Ali Bin Bidok Itu Itu Sapa Nah Itu Bapak Bidok Kenapa Uyut Saya Dulu Mereka Dari Sini Pertamina Ampe Pasar Ganjong Sukatani Itu Sawah Bapak Bidok Semua Dalam Ati Saya Bang Lah Orang Kaya Saya Kong Itu Di Kampung Gabus Tambun Utara Ada Yang Namanya Al-Mahum Bapak Haji Balok Orang Paling Kaya Segabus Yang Kampen Hari Antak Kekayanya Masih Bisa Dikasih Ke Anak Jujur Cicit Keturunan Yang Hitung Kong Saya Kong Haji Balok Keturunan Ketiga Dari Uyut Saya Keturunan Kesebelas Dari Uyut Saya Belang Sabis Saya Sebelas Sawah Kakak Petakan Orang Tapi Ujung Ujung Aki 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 Ngomong Begini Bak Syukur Kalau Emang Jujurnya Bapak Bidok Ada perkataan Bapak Bidok Yang Kesampean Emang Uyosef Nengata Bagaimana Cerita Aki Aki Pakai Bahasa Tetawi Bekasinya Dulu Lagi Jamannya Buang Babadin Galengan Ujung Kleweran Ono Bapak Bidok Punya Perkataan Ji Ini Sawah Kita Urusin Tiap Hari Kita Udah Orang Mah Dibang Menjadi Rebutan Anak Cucu Doang Yang Kita Tempatin Manti Tibang Selobang Lobang Doang Rasanya Pengen Bang Ji Punya Anak Cucu Keturunan Yang Bisa Naji Kalau Gue Udah Kagak Bisa Doain Gue Sampai Sini Air Mata Senetes Ya Allah Ternyata Saya Bisa Begini Sekarang Karena Doanya Orang Tua Cuma Bahasa Doang Bang Yang Beda Kalau Orang Sekarang Doa Ya Allah Jadiin Anak Saya Anak Yang Soleh Dan Soleh Berguna Bagi Agama Lusa Dan Bangsa Bahasa Orang Sekarang Tapi Orang Tua Kita Dulu Dengan Kepolosan Dan Keyakinannya Jangan Jangan Ampe Anak Anak Buah Kayak Buah Biar Ada Milik Derajat Rejeki Jodoh Dekat Sama Orang Baik Tuh Omongan Nyampe Ke Allah Di Ijabah Jatuhnya Ke Kita Sekarang Kita Bisa Nutup Awrat Yang Bagus Kita Bisa Kena Ustadz Ya Aba Ibu Ulama Kita Bisa Aku Saudara Teman Tetangga Karena Doanya Orang Tua Makanya Setiap Bapak Ibu Anak Yang Udah Jadi Orang Tua Saya Anak Yang Baru Jadi Orang Tua Kita Ngomong Pelang Pelang Sekarang Antara Orang Tua Amah Anak Mama Kagak Minta Dibagi Bapak G Enggak Bakalan Minta Amah Anak Orang Tua Kita Datang Ke Rumah Kita Tengok Kita Longok Sudah Kirang Bang Hatinya Apalagi Pas Kita Pengen Pulang Kita Pegang Tangan Emak Bisikin Ke Kuping Ya Emak Pegang Ya Buat Beli Kopi Sama Gula Apa Anda Jawaban Emak Ya Lu Pak Mbak Hagi Emang Lu Ada Emak Cakep Bakong Jawabannya Masih Mikirin Kita Anak Tinggal Kita Anak Yang Kaga Punya Pikiran Buat Orang Tua Emak Udah Payah Bang Di Tempat Tidur Bapak Ngepot Ngapain Anak Banyak Sedara Banyak Dateng Bapak Dengok Gak Sekalinya Ngue Sampai Nanya Waalaikum Salam Anak Pakai Nanya Mas Sehat Emak Jawabin Kotok Matah Lutus Emang Sakit Begini Apa 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 Maka Akhir Yang Ngerasa Enggak Dengu Rasa Emang Apa Luka Bawa Apa Kemarin coba-coba juruk, ada yang ngurasa sama sedikit lah gitu, 5 anak pikirnya kagak makanya 1 orang emak bisa ngurusin 10 orang anak 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin 1 orang emak kenang kok, saya belain lebih ini mah anak banyak emak atuh keurus anak emak yang atuh mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung tinggal emak atuh, anak banyak telantar tuh emak saya yakin bukan di kampung saya doang kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, emak udah payah buat tempat tidur, bawa udah gak potong anak banyak, sedara banyak, itu emak bang tiba minta air, tiba minta air sampe suruh-suruhan dengan sedara dak mida air apa dak apa-apa mida ti, wati ti, emak pegang apa ti di, rodi emak minta air deh baru mati tuh emak ibu yang minta air doang sampe suruh-suruhan sama sedara padahal emak dulu waktu kita masih kecil emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak apa, emak rela mangap buat nyopin anak makan ayo deh makan bener kok yang makan siapa? yang mangap? yang mangap ngapain kok mamah makanya mohon ma bang saya punya ungkapan penik dalam bahasa Betawi Bekasi kalibatnya penik tapi peradanya bikin kita sedikit ningir tapi sambil mikir anak yang hidup mah banyak yang hidup yang langka punya anak banyak hidup semua wajar bang diurusin sama emak sama bapaknya tapi yang hidup yang mau ngurusin orang tua yang prihatin orang tua tuh yang langka jangan jauh-jauh dah emak kagak bapak kagak adek abang mereka kumpul adeknya ngomong gini ke abangnya bang besok haul emak ini bang nemu tau apa jawaban abangnya haul eee besok ee enggak doang ya kali gitu patungan gue sejuta gue gopek gue udah ratus bang saya gak punya duit dia saya yang capek saya yang masang tenda saya yang belakang kapet saya yang belajar saya yang ke pasar saya yang undang orang enak urusan begitu bang makanya mohon maaf saya boncah baru kemarin umur saya baru 28 tahun kalau ada omongan saya yang salah mohon maaf saya cuma pesen dari sekarang begini dah kalau punya anak banyak jangan dibikin pinter semua umur saya yang geblek di alam karena yang udah-udah yang geblek yang ngurusin orang tua yang pinter matau kemana eh sekarang punya anak enam bang lima jadi orang semua pejabat ini polisi dokter bidan geblek yang lain satu nih emak udah payah malin tempat tidur si geblek nempon bang emak bang lah gue lagi rapat ini kok emak kok gue lagi ada pasien bang si geblek yang gak ada kemana-mana yang ngurusin bener bang ya abis kemana emak geblek bukan senyum abang emak bang emang kita lagi ngomongin yang pintar yang kata sekolah tinggi punya pangkat titel jabatan biar mau ngurusin orang tua karena kadang kita anak bang kalau udah jaya dikit rumah punya kendaraan punya pangkat titel jabatan dia punya nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua pesan saya cuma satu buat diri saya pribadi umumnya buat kita semua udah bareng-bareng baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua anak kalau udah ngelawan sama orang tua anak kalau udah durhaka sama orang tua jangan menungguin mati hidupnya udah susah kalau kita pikir-pikir dosa kita banyak buat banget sama orang tua kapan dosa kita banyak jangan mikir jauh-jauh no kemarin malam takbiran hari raya idul fitri banyak dosa kita sama orang tua kita orang Bekasi umumnya punya adat istiadat yang cakep tuh kalau malam takbiran sorenya kita nyorok nganterin makanan ke rumah orang tua orang tua kita dulu bawanya buat tenong orang karang bawanya buat rantang diisi itu rantang paling bawah nasi atas sedikit goreng goreng ganteng paling atas ukur ayam ntar di ujung sayur sawun pakai irisan kentang atau petek tutup itu rantang iket di gagang rantang tupat tujuh biji nyampe kan kita setengah lima rumah emak emak mangu-mangu depan rumah pakai mukana nonggen maghrib buka puasa Assalamualaikum Assalamualaikum lu nyampe iya nyampe mau ada ikan baik iya ini udah makan udah belum masih puasa nih buat mantar makan ada nasi ada ayam ada ikan ada tupat segitunya emak kita bawain apa jawaban emak iyalah lu pakai yang bawain lau nasi kemarin cucu udah kebagian cucu buah cucu ditanyain udah emak di sana udah berbagian semua tinggal kemak doang disini udah iyalah ini pakai ada ayam emang maki itu miara ayam iyalah yang sama ditewak baliklah kita ke rumah tuh malam takbiran pagi sembahyang itu kelar sembahyang itu kan baik lagi kita kemak emak lebaran bohong anak kalau kakak nangis lebaran sama orang tua yang gak usah dibanyak ablikum salam pamapin saya emak saya banyak buat salam emak belum bisa nyenengin emak gak bisa bagi apa-apa buat emak lebaran gak bisa nyalinin maapin saya emak udah gua maafin udah pakai lu biar benar rumah tangga lu biar bagus anak lu jadi orang semua lu biar ada pangkat gerajat milik rejainya emak doanya bro do kebetasan besan tapi mbak saya rasa bersalah enak emak 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 belum pernah kata dengerin apa kata emak udah gua maafin nangis dari jam 8 sampai jam 11 3 jam nangis bang emak emak kelebes amir mata kita emak 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 udah maafin saya kan emak emak udah udah gua maafin emak 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 apa apa itu bisa makan wah andyadir enek dia makan apa kita yang buat orang tua belum lagi lebaran selang 3 hari daya kita persiran kebanyakan duit jalan-jalan sekuarga ke kabun binatang nyampekan kita ke rumah emak ngajak emak jalan-jalan kakak nitipin kunci assalamualaikum kom salam lalu rapi-rapi amat ini iya mak saya emak ini sekuarga emak pada jalan-jalan ke kabun binatang kemarin mau liripin kunci rumah kalau saya buah-buah takut hilang sekali ntar emak kalau misal saya pulang kalau saya udah mabrik aku nyala-nyalain ya ayam masuk-masukin lagi emak entok semuanya ajak apa emak jalan-jalan ke kabun binatang like pressing ajak liling ke kabun binatang sampai kandang macan jorokin pagi emak duosanya beranak kita orang tua makanya mohon magang kisah nyata gak dibuat buah 2019 pulang selamat dari sukabumi jam 2 pagi saya nyamir rumah sampai saya bu adik saya mati innalillahi wa inna rajib badar subuh saya berangkat di sana iya tadi tunggu badar subuh saya berangkat ke rumah jamah saya sampai jam 8 pagi sampai sana saya tidak bisa langsung masuk penuh sama jamah yang tak dia saya duduk di pelataran bareng jamah yang lain enggak lama jamah saya nyamperin saya sambil nangis air mata netes buka udah jelek banget waalaikum ustad adik saya mati ya gue tau adik lo mati gue kembali itu adik lo mati terus apa mati jelek banget saya kenapa matanya melotot mulut belum mati kali udah ustad sudah bercanda mulu enggak banget nih orang masih melotot begitu siapa-siapa dipelaki ngapain kemari ustad punya doa kagak buat mermin mata adik saya ada udah lulus di kondok ayo cepetan masuk enggak bisa katanya bisa itu depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri gue enggak bisa masuk gampang saya pinggirin di pinggirin sama dia saya masuk itu kalau berasa orang kita di ruang tamu lagi di atas balik muncul ngalor kaki sampai leher ditutupin kain batik leher sampai palak ditutupin kain putih saya deketin saya buka kain putih yang di mukanya bismillahirrahmanirrahim bener matanya melotot mulutnya maaf dalam arti saya ngucap astagfirullah robal baroya astagfirullah minal kalau ada masyarakat jamaah ketangga kita yang meninggalnya mulutnya maaf kalau meninggalnya masih barumah buru-buru ambil kain ambil bujur ikat dari jagut sampai palak mumpung masih empuk mumpung masih lemes itu kalau meninggalnya masih baru kalau baru ngangat-ngangat jadi ikat dulu ikat ikat kalau mati kalau mati ikat orang itu akhirnya saya keingetan keingetan omongan guru saya ketika saya mau kelar pesan guru saya bilang kamal iya guru ini ada doa ada amalan ada ijazah yang kepake buat lo di masyarakat apa tuh guru kalau ntar di masyarakat nemu jenajah yang meninggalnya matanya melotot mulutnya mamak tangannya kaku susah sakur sedake baca takbir tiga kali usap mukanya merentu mata mingkemtung mulut usap tangannya lemes ke tangan emang kerjaan saya di rumah begitu tukang mermin orang jadi kalau dia meninggal ada tapi bang nyampe ke rumah Assalamualaikum Ustad Assalamualaikum Ustad Assalamualaikum Ustad itu ibu-ibu di pinggiran pintu berbisik ngomongin saya Ustad doanya agak manjur emang saya bocat betawi ya bocat gabus saya kata aja begini cek jangan berisik saya agak usul doanya akal pake ya malu kita dikatain Ustad agak manjur ya ngomong baik bantuin saya jikir iya Ustad saya bantuin jikir saya kayak bingung bang iya lop doko gak manjur ini saya taruh lagi taruh saya di mukanya saya belajar lagi allahu akbar allahu akbar allahu akbar dalam hati saya ngomong merem eh merem jangan malu-malin aku pake rapi begini nih merem 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 kan tuh kan tuh ya kan alhamdul masih rotot saya bodoh amat Allah mereka kaget-kaget tiga hari kemudian nyampe dia mau saya ke rumah Assalamualaikum Ustadz buka alam minta waktunya Ustadz ngapain tujuh harian adil saya kapan acaranya nah percet kayak malam ini rebuk malam temis buat desa nanti gue nyampe dah nanti gue nyampe saya sampein sini dah apa Ustadz tadi rumah apamarin lo ngaparin saya matanya melotot baik gue merem agak merem apa jawaban jawaban saya itu matat bukan doanya Ustadz yang agak manjur nah terus apa emang adik saya punya salah amat emak saya ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya emak saya belum ikhlas emak saya belum ridok tuh pas emak saya ikhlas emak saya ridok tuh mata merem sendiri mulut mingkem sendiri emak tuh bang baik-baik sama emak 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 jasanya gede pengorbanannya banyak ini buat anak-anak tinggal emak doang ayo rawatin ngedennya emak masih ditungguin orang banyak emak ngeden anak cucu orang tua mertua kona akan nungguin ngedennya emak cewek cowok cewek cewek emak cewek dalam yang ngeden bapak ngeden siapa yang ngelungguin apa yang paling apa ngeden anak lewat sirampak sirampak makanya orang tua gak minta tanah banyak orang tua gak minta tanah leger orang tua gak minta rumah bertingkat yang orang tua minta cuma anak bisa ngaji titik itu doang makanya malam hari ini kirang banget bapak yang doain banyak kita majama tiba malam pertama sampai malam ketujuh paling tepuk 14 harian sampai nanti 40 harian sampai nanti 100 sampai nanti awal umen anak keluarga tetap punya kewajiban tiap hari doain orang tua bakti ke orang tua yang masih ada itu wajib tapi bakti ke orang tua yang udah kagak ada lebih wajib lagi doain tiap hari yang kedua manfaat kita kumpul malam hari ini disini apa buat kita yang hadir kita diingatkan bahwasannya kematian itu pasti kapan kita mati enggak ada yang tahu apa sebab pematian kita enggak ada yang tahu urusan mati mengacah yang tua jangan kebuatan rasa tua ya rasa-rasa udah besok penyakit udah banyak jalan udah payah belum tentu yang muda jangan rasa muda utasnya masih lama mati masih gagal penyakit jauh belum tentu mati mengacah kalau mati bisa berurutan sampai abjad enak 2021 yang meninggal huruf A amin adih atih asih mati 2022 yang meninggal huruf B bonin bosib boin mati ada ya kesian bang yang huruf J dimandi dewek kebungkus dewek kekuburan gak ada yang gotong loncat-loncatan jatuh gak ada yang bangun mati mengacah kapan kita mati gak ada yang tahu apa sebab kematian kita gak ada yang tahu saya punya teman anak orang gondang dia dia meninggal cakap jadi kalau mau dicotoh boleh jadi dia kelar hutbah kedua turun dari mimbar jatuh mati kelar khotip mau ngimamin barokallah lihualakum turun mati boleh dicotohin ini yang kedua abang kelas saya dua tahun di atas adip santren ustad lupi namanya orang bang yumas dia lebih unik lagi meninggalnya tiba nungguin waktu isa habis sembahyang maghrib nungguin waktu isa kagak balik rumah ngempet ketembok mati ngempet di tembok mati ngempet mati ngempet kita mati kapan apa sebab kematian kita gak tau tapi 40 hari sebelum kematian kita malekat hijro itu udah ngetes kita bang dari mana ini dari kaki jangan semuratnya suka kambuh lebih baik itu kan bahkan kita gak bisa bohong nih orang segini banyak pasti udah ada yang kesemutan ada baik-baik bahkan nyabut nyawa orang yang rajin ibadah yang kagak pernah ibadah beda tapi kalau perintahkan ya ijro'il cabut tuh nyawa orang yang rajin ibadah dari mana ya Allah cabut dari mulut mulut bagaimana dia makan jeruk dibetot berebut Allah dibetot dari mulut berat itu ngapa dari mulut berat karena mulutnya suka berzikir tahmid istighfar salawat kepada Rasulullah terus saya cabut dari mana seret dari tangan coba tangan udah megang-megangin jeruk sama apel sama salah buat ngumpetin kain sarung dibetot berebut Allah saya betot dari tangan yang berat itu ngapa dari tangan berat karena tangannya suka nyantunin yatim saudako bantu di tangga temen yang kesusahan terus saya betot saya ratakan kaki waktu itu tiga kali berubah sudah silat setimpul selonjoran sudah silat lagi berebut wah Allah saya cabut dari kaki juga berat itu ngapa dari kaki berat kakinya suka dipakai ngelangka ke majid mushal buat sholat jamaah kakinya suka dipakai ngelangka ke majid salim buat nuntut ilmu terus saya cabut dari mana berangkat sekarang ke sorga ya ijro'il itu depan pintu sorga ada papan tulisannya la ilaha illallah muhammadur rasul bawa tutapan adepin ke orang sakaratul maud orang yang sakaratul maud melihat dan baca la ilaha illallah muhammadur rasul mati dalam keadaan husnul khatimah insya' mati kita beda sama nyabut nyawa orang yang kagak pernah ibadah pas Allah merintahin ya ijro'il cabut tuh nyawa orang yang kagak pernah ibadah najib kagak sembayang kagak sama ustaz rada gedeg sama saudara rada gedeg gigi dari mana ya Allah jadiin satu dari mata kuping tangan kaki mulut bertot dalam barang malekat nyabut sahabat mati jelipat mata melotot mulut tangan cenggung mati dalam keadaan su'ul khatimah na'udu billah imin mati kita tuh dimandiin kita tuh sama amil tuh dulu waktu saya belum ngaji kitab arruhnya ibnul koyim saya masih berani buat nemenin buruh saya mandiin cengaja cuman pas saya udah ngaji ini kitab udah kagak berani lagi sampai sekarang iseng emang kenapa ruhnya orang yang meninggal itu itu dia tahu sapa-sapa yang ngelayat sapa-sapa yang gali sapa yang ngapanin sapa yang ngebungkus sapa yang ngurup sapa-sapa yang mandiin dia tahu bahkan pas lempengan mandiin ada di samping yang mandiin yang ada di pikiran saya pas lagi megang gayung di samping ada suara pelat-pelat baik-baik amil senyohor-nyohornya amil baru ada di kampung saya 3 bulan yang lalu kan tiap kampung yang meninggal banyak ya 1 hari gua soali gua soali lima ada pokoknya kalau habis subuh ada salam rikum warahmatullah siapa nih siapa 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 nenek nenek lagi nyabuk kuateng ngasok berhenti dulu innalillahi nah siapa ini ya kurang dantar dikongkong sama dia siapa ya innalillahi lakinya dewek di dalam rumah manti kita dikebek awak kita dipakaiin baju kita pakai baju yang belum pernah kita pakai cakupnya tuh baju diponcok ke atas atas kurang bawah pakai ujung dimasukin kita ke dalam kendaraan kendaraan paling aneh sebenia siapa masuk pasti mati belum pernah gagal kurung batang digotong kita bang tuh tuh jenanya digotong dikurung batang kurung batang baru melewatin depan pintu rumah dikurung lewat pintu setengah pintu rumah tuh pukuk jenanya ngomong pelang-pelang bawah buah pelan-pelan bawa uang hari ini gue meninggal dunia meninggalin dini jadi janda meninggalin anak jadi yatim pelan-pelan pelan-pelan yang gotong buddh yang kalau denger jadi lemparin kurung batang gak iseng guru kita ngajarin kalau gotong kurung batang yang ada jenajahnya baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah kudunya mah begitu orang sekarang gotong kurung batang bang sambil merokok kayak jadi la ilaha illallah dia gak usah ngajarin di gondong kita sampai ke pemakaman guru kita juga ngajarin jangan guru-guru masuk ucap salam dulu salamualaikum ya lil gubur salamualaikum ya ladir cakitnya begitu orang-orang gak bisa kebaca tuh salam sampai kober tajak tujuh doang sampai logang kubur turun dua tiga orang siapa yang turun yang maji yang turun ada doa buat nanggapin itu si jenajah Allahummaqtah abba sama liru ya Allah bukakan pintu langit untuk ruh mayit yang akan dimakamkan pada hari ini kudunya mah begitu orang sekarang kagak kebaca tuh doa kongkok ya kongkok dalam kuburan pala mana pala pala mana pala yang di atas kita tinggal kan terapet begini putar kemari putar kemari putar kemari masuk kita ke dalam kubur tuh sebelum tanah ngindiin kita ada papan yang nutupin kita papan ketep namanya bilang saya pesen dari sekarang kalau besok ada yang meninggal tuh papan dibarisin jangan dinomerin kayak warteg jadinya satu dua tiga jangan baru tanah nimpain kita sendirian kita dalam kubur temen yang katekskopi yang sebelas kedua bareng kita rokoknya sebatang berdua kemana-mana kita dihojengin sama dia banget kemana-mana berdua terus makan kayak romantis banget sama dia berdua-dua kita mati bang injek tanah kita kuburan paling botol itu bayu 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 jangan jangan bini yang kasih iya sekata jangankan namunin kita ke dalam kubur meninggal maghid jam 10 pengen tau masih ada kaget di samping balai itu nemenin ih senang sendirian kita yang namunin kita ke dalam kubur cuma amal soleh kita makanya mati bukan ngebawa amal mati diikutin amal kalau mati ngebawa amal enak amal yang cakep-cakep aja kita bawa sholat kita kita bawa haji kita kita bawa lah kalau diikutin yang cakep ngilu yang jelek ngilu adun ya majroatul afiradun ya ini cuma kebon yang kita tanam baik nanti kita panin baik yang kita tanam jelek kita panin juga jelek yang ketiga manfaat yang kita dapat apa silaturahmi kita nyambung malam hari ini saya abang keluarga ponakan cucu kumpul semua disini silaturahmi kita nyambung orang kalau kumpul ngaji silaturahmi begini Allah kasih dua pertama Allah gampang rezekinya bisa-bisa dia doang itu mengomong orang silaturahmi rejeki banyak nah itu di belom pada pola tuh lengkeng jeruk pisang kue salak itu kan rejeki kita abang coba kalau gak kemari enggak makan kita begitu kan saya kasih contoh paling gampang orang silaturahmi rajin rezekinya berkah ada di orang tua kita dulu orang tua kita dulu silaturahminya rajin sama saudara kenal semua kalau malam takjiran itu babak kita lebesan ke kita dulu man man roh ti mari bang malah bak besok kelar sembahyang dan pada kemana-mana kita keelor rumah uyu itu kebaran sekelas sembahyang digiring semua anak cucu mantu orang tua mertua ponakan babak kita jalan pengen depan bang dibilin sendal sama anak-anak sendal lili namanya itu sendal lili gak dipakai di tenteng sama babak kita emang apa blok dulu sampai rumah sedara dikenalin mamang makanya orang tua kita dulu gak ada kematian obor ama sedara kenal semua beda ama sekarang ama sedara kagak pada kenal usahanya orang tua kita dulu ngapain sih cuma orang berobak berdagang minyak di kota yang di rumah mangkul pacul bolak-balik dari rumah ke kepon dari rumah ke sawah anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak 5 9 13 17 banyak orang sekarang alhamdulillahnya orang tua kita meninggalnya orang tua tinggalin sawah tinggalin kebun anak yang 13 jadi orang semua tinggal kita sekarang yang sama sedara kadang pada akur jangankan sedara yang jauh yang depan mata yang gak pernah ditanya makanya orang sekarang katanya doang bang kerja pergi pagi pulang pagi kaya kaga utang banyak waktu doang gaji jutaan buru-buru di sawah buru-buru di kebur yang ada dijualin silaturahmi kita kalah orang tua kita dulu rejeki kita kalah berkah orang tua kita dulu yang kedua orang silaturahmi Allah panjangin umurnya mana contohnya orang tua kita dulu udah nyontohin orang tua kita dulu mohon maaf 70 tahun masih kuat naik pun rambutan 80 tahun masih kuat ngacul galangan sawah 90 tahun masih kuat ngejut sepeda orang sekarang hidup 60 tahun udah cakep banget emang apa umur umat nah ngikutin umur nabi Rasulullah meninggal umur 63 tahun kita gak bakal jauh dari situ makanya yang malam hari ini umurnya udah lebih dari 63 bonusnya banyak nah yang malam ini udah 62 tahun setahun lagi dah 2022 makanya kalau kemarin ada berita gara-gara covid-19 banyak orang mati mendadak dari dulu mati mendadak dari dulu dari dulu kalau mati bisa ngabarin enak jam 5 kita mau mati jam 2 mau beli anak to kak marida apa lo ke pasar ya beli tiket pandan makin putih abang lo mana ada di samping surung gali dua kali satu emang mau kemana is dead enak cuma mati makan udah begitu malam masih kondangan barang kita pagi mati jam 6 masih beli nasi uduk barang kita jam 8 mati itu ngebiasa biasa yang aneh itu jam 6 mati jam 8 beli nasi uduk itu baru kaget emangnya orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang sama sakit rada susah orang tua kita dulu makanannya masih hasil kong buatan tangan belum kecambung sama zat kimia orang tua kita dulu minum air sawah sawah bekas tempatan kubuk diminum pakai daun gogolio namanya kong ya disedut kagak mabuk coba sekarang kuyuk air sawah kalau kagak jelen di sawah makanya paling banter penyakit orang tua kita dulu bang kudis kurap gatel panu ampak bangit hidup beres orang sekarang makanan bermacam-macam penyakit makin berupa-rupa lihat nih penyakit penyakit korona tiga bulan gak kecerah makanya ngongok kayak rumah berbeku rajab saban 94 jadwal batal semua jabalitabek jauh barat jauh tengah matal harapan saya nanti kalian belum puasa imam trawek kutum no jelu kur'an orang pisah ramadhan tahun kemarin masjid masjid ditutup gak ada kegiatan trawek sekalian boleh trawek lampu masjid dimatiin sendal dimasukin ke dalam yang trawek lima orang ada peraturan diantara kita social distancing ada jarak diantara kita gak boleh kita dekat-dekat begini belum protokol kesehatan pakai masker kita kemana-mana bang hidung alam mulut dibekep keluar rumah pakai masker kok sama temen pakai masker hadir acara kemana-mana pakai masker baik-baik pakai masker baik-baik pakai masker kemarin kemarin ada yang mati kan pakai masker emang benar bang emang bengek pakai masker mati bisa ya silahkan pakai masker dah ya ikutin perutama kesehatan ikutin aturan pemerintah cuma saya masan satu begini dah buat abang mempoyin dalam kalau misalnya jalan kemana-mana terus di jalanan ketemu teman sama sedara kalau misalnya pengen nanya buka dulu masker garung nanya karena kita kenalin orang itu dari muka bang bukan dari mata mau kemana yang ditanya pelara ini yang nanya ini ayo siapa ayo buka dulu garung nanya ini tiga manfaat ini bang udah malam ya lama kalau misalnya selama-selama tujuh hari tiga hari empat hari enggak boleh lama-lama entah kan biasa bereng air makanya tiga ingetin tiga manfaat kita kumpul malam hari ini pertama khusus untuk almarhum yang kedua kita diingetin kematian itu pasti yang ketiga silaturahmi kita nyambung pada kesempatan malam hari ini mohon ikhlas mohon redonya pada guru kiai ustad semuanya kalau banyak katakan salah yang salah tinggal aku saya kurang berkenan mohon dibukakan binti maaf saya muslim kalau emang abang wak maji pengen ngajeramah saya lagi ya kan sekarang bulan mulit tuh ya kalau sekiranya kamu soal mulit itu aja dah ya di bulan jam terasal gitu ya jangan ini yang bisa saya kurang lebih nyaman Allah wa'afiq 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 selamat menikmati Terima kasih.